Terfonis kasus trading binari option Doni Salmanan sepertinya tidak akan jatuh miskin. Meski sudah difonis bersalah dengan penjara 4 tahun oleh hakim pengadilan negeri Bel Bandung, namun sebagian harga kekayaan Doni tetap dikembalikan. Seperti mobil mewah Lamborghini dan BMW juga rumah di beberapa lokasi. Dia hanya harus membayar denda 1 miliar rupiah. Jika denda tak dibayar maka akan diganti dengan kurungan penjara 6 bulan. Menurut Ketua Majelis Hakim, Ahmad Satibi, Doni terbukti melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong. Namun Doni Salmanan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Hakim pun beranggapan bahwa aset yang dimiliki oleh Doni Salmanan sebagai afiliator aplikasi investasi kuotes bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Sebab regulasi trading atau binari option masih belum jelas. Maka Hakim pun memutuskan barang bukti aset-aset Doni Salmanan yang sebelumnya sempat disita ada yang dikembalikan ke Doni Salmanan dan ada juga yang disita oleh negara. Jumlah aset yang dikembalikan sebanyak 93 item. Di antaranya mobil merek Lamborghini Hurakan Liberty Walk, warna biru muda, rumah dan uang tunai yang mencapai miliaran. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!